Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah hasil PTS kemarin itu Masya Allah memuaskan Dan tapi masih ada lagi yang Belum mengikuti proses kegiatan ujian Jadi gimana itu solusinya Nah anak usada Jadi bagi yang Belum mengumpulkan Atau mengerjakan Soal Ujian yang kemarin Silahkan lapor atau japri Sama balik kelasnya Kemudian tanya usada Ana hari ini Tanggal sekian Mau ujian hadis Misalnya gitu Jadi tinggal enak gitu kan Usada juga tinggal ngasih soal Tapi hanya satu orang kok yang belum mengerjakan Semoga Allah bukakan hatinya Untuk segera melaksanakan Kegiatan proses Ujian tersebut Amin Nah kemarin Kan kita sempat kelewatan Hadis ke-6 Ya kan Aturan kan itu Dari 1 sampai ke-9 Jadi untuk hari ini Kita kembali Atau Mundur-mundur-mundur Ke hadis ke-6 Oke Silahkan dibuka bukunya Hadis ke-6 Yang judulnya adalah Halal dan Haram Nah Taruh di situ Taruh di situ Nah Untuk hadis ke-6 ini Mungkin sedikit agak Panjang Tapi Insya Allah Kata-katanya mudah Intinya itu kalian paham Artinya Insya Allah Pasti mudah Untuk menghafalnya Oke Kita baca ya Ya Bismillahirrahmanirrahim An'abi Abadillah Innu'mani Bani Bashirin Radiyallahu An'humah Kala Semi'tu Rasulallah Sallallahu Alayhi wasallam Yaqulu Innal halal Bayyin Wa innal haram Bayyin Wa baynahuma Umurun Mushtabihatun Ingat Ingat cara bacanya La La Ya'alamuhunna Al-Hima Yushiku'an Yarta'afihi Ala Wa innali kulli malikin Himan Ala Wa inna Himallahi Maharimuhu Ala Wa inna Hadith Salahat Salahal Jasadu Kulluhu Wa inna Fasadat Fasadal Jasadu Kulluhu Ala Wahiyal Qalbu Rawahul Bukhari Wa Muslim Nah Itu kita baca dulu Kemudian baru kita Artikan Hadith ke-6 ini Bicara tentang Halal dan Haram Nah Siapa yang Berkata Bahwasannya Nu'man Abi Abadillah Abu Abadillah Nu'man bin Bashir Radiyallahu an Huma Radiyallahu an Hu Ya ini Afwan Radiyallahu an Hu Qala Apa kata si Abdillah Abu Abadillah Ini ya Berarti Ayahnya si Itu Bahwasannya Dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Innal halal Bayyin Katanya Sesungguhnya Halal itu Jelas Wa innal Haram Bayyin Dan Haram itu Jelas Jelas Juga Nah Jadi Maksudnya Apa Kita udah tau Bahwasannya Ayam itu Halal Ikan itu Halal Kita udah tau Itu pasti Halal Udah jelas Dia Ditentukan Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Bahwasannya Halal itu Apa-apa aja Wa innal Haram Bayyin Nah Bahwasannya Yang haram Haram itu Dan sesungguhnya Yang haram itu Bayyin Jelas Apa contohnya Misalnya Bahwasannya Daging khinzir itu Haram Tidak boleh kita Makan Khomar Itu haram Berzina Itu haram Itu udah tau Ya kan Udah jelas Bahwasannya Tidak boleh Untuk dilaksanakan Nah Wabainahuma Nah Di antara Halal Dan haram Itu Ada Di tengah-tengahnya Apa kira-kira Umurun Mushtabihatun Nah Apa Di antara Perkara yang halal Dan yang haram Itu ada Perkara yang namanya Mushtabihat Itu adalah Shubhat Atau yang Samar Samar Nah Apa itu dia ya Perkara Shubhat itu Nah La ya'lamuhunna Kethirun Minannas Banyak La ya'lamuhunna Banyak manusia Banyak orang-orang Yang tidak mengetahui Perkara itu Perkara apa tadi Perkara yang namanya Shubhat Sehingga apa Famanittako Shubhati Fakodistabro'a Lidinihi Wa'iraldih Nah Jadi Barang siapa Famanittako Barang siapa yang menjauhkan Perkara Shubhati Perkara Shubhat Fakodistabro'a Lidinihi Wa'iraldih Maka Ia telah Membersihkan Fakodistabro'a Maka dia telah Membersihkan Lidinihi Agamanya Wa'iraldihi Dan Kehormatannya Wa'iraldih 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 Barang siapa Wa'iraldih Yaitu Fa'ala Jadi Barang siapa Yang mengerjakan Perkara Shubhat Wa'iraldih Wa'iraldih Maka dia telah Mengerjakan Amalan-amalan Yang Haram Karro'i Yaroha Yaroha Hawlal Hima Contohnya itu adalah Seperti seorang Pengembala Yang berada Di dekat Daerah Atau Di pagar Lapangan Milik orang Tuh Jadi Astagfirullah Jangan Jadi Apa yang terjadi Dikhawatirkan Si pengembala Tadi Dikhawatirkan Dia Kipas Dikhawatirkan Dia akan Masuki Daerah Larangan Tersebut Maksudnya Dia akan Dikhawatirkan Masuk ke dalam Pagar Orang yang Dilarang tersebut Nah Ala Wa'inna likul Limalikina Himan Tuh Ketahui lah Bahwa setiap Raja Itu mempunyai Tanah Larangan Nah Ala wa'inna Himallah Himaharimuhu Ingatlah Bahwa Larangan Allah itu Apa-apa Yang di Haramkannya Ala wa'inna Fil jasadimutullah Nah Jadi Di setiap Jasad Di setiap Tubuh kita itu Ada segumpal Mutullah Yaitu segumpal Daging Nah Iza Solahat Solahal Jasadukulluhu Nah Apabila Jika Segumpal Daging tadi Baik Solahat Solahat ini Ila Mutullah Jadi Apabila Segumpal Daging tadi Solahat Baik Maka Jasadnya Adalah Baik Tubuhnya Jiwanya Imannya Akhlaknya Itu akan Baik Insyaallah Wa'idha Fasadat Fasadat Artinya adalah Rusak Apabila Rusak Mutullah Tadi Segumpal Daging tadi Maka Rusaklah Seluruh Jiwanya Apa dia itu Ala Wahiyal Kolbu Nah Itu adalah Kol Bu Atau Hati Nah Jadi Itu Masih Arti Dari Hadis Tersebut Nah Jadi disini Saya akan sedikit Menjelaskan Untuk kalian Sebagai pelajar Ya Nah Jadi Maksud dari Hadis Keenam ini Adalah Bahwasannya Allah telah Mengatur Yang namanya Kehalalan Itu apa-apa Saja Maka Kita disuruh Dan diperintahkan Untuk melakukan Kegiatan Yang Halal Untuk Memakan Makanan Yang Halal Untuk Menerima Gaji Yang Halal Seperti Itu Dan Wa'indal Haram Abayin Seperti Itu Juga Bahwasannya Haram Allah Juga Telah Menjelaskan Bahwasannya Apa-apa Saja Yang Telah Dilarangnya Maka Itu Haram Untuk Dikerjakan Contohnya Apa Contohnya Itu Adalah Kalian Sebagai Pelajar Orang Tua Kalian Membelikan Kalian Mungkin Semenjak Dari Ini Kalian Pada HP Baru Ya Kan Kalian Dibelikan HP Baru Diisikan Paket Sama Orang Tua Kalian Nah Maksud Orang Tua Kalian Itu Dibelikan HP Itu Adalah Untuk Kalian Bisa Fokus Belajar Seperti Itu Bukan Malah Kalian Berleha Untuk Melakukan Kegiatan Yang Tidak Bermanfaat Jadi Allah Memberi Nah Jadi Apon Ya Kuat Sedikit Terganggu Aduh Nah Jadi Maksud Orang Tua Kalian Memberikan Kalian HP Ya Kan Sudah Dibelikan HP Baru Diisikan Paket Semua Tapi Ternyata Allah Anaknya Tadi Malah Menggunakan Dengan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Dia Sampai Malam Malam Bergadang Dipikir Orang Tuanya Itu Ya Rajin Kalilah Anak Ini Sampai Daring Malam Malam Padahal Dia Hanya Melakukan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Mungkin Entah Ngapain Nonton Kayak Dia Entah Ngapain Stalker Stalker Misalnya Dia Sementara Tugas Tidak Dikerjakannya Ya Allah Dipikir Orang Tuanya Orang Tua Yang Tau Bahwasanya Anak Anak Mereka Itu Tidak Mengerjakan Tugas Dipikir Sudah Selesai Ternyata Belum Jadi Itu Kira-kira Haram Tidak Apa yang Diberikan Orang Tua Kalian Untuk Kalian Sementara Kalian Melakukan Hal-hal Yang Tidak Menfaat Nah Itu Merupakan Perkara Yang Haram Kalian Laksanakan Atau Perkara Yang Haram Kalian Kerjakan Atas Apa Yang Telah Diberikan Orang Tua Kalian Tidak Kalian Manfaatkan Dengan Baik Dan Benar Itu Merupakan Salah Satu Contoh Perkara Yang Haram Kalian kerjakan Jadi Bagi Anak Ustadah Yang Memang Dia Membantu Orang Tuanya Coba Dikerjakan Dulu Tugasnya Setelah Itu Baru Silahkan Bantu Orang Tua Seperti Itu Atau Misalnya Kalian Mau Lihat Apa Gitu Kalian Mau Main Silahkan Tapi Dikerjakan Dulu Tugas Yang Dari Sekolah Kemudian Baru Kalian Kerjakan Yang Lain Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Terlena Waktu Untuk Hanya Melihat HP Tersebut Oke Paham Kira-kira Anak Kelas 8 Nah Wabainahuma Umurun Mushtabihatun Nah Jadi Di antara Hal dan Haram Tadi Ada perkara Yang namanya Shubhan 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 Itu adalah Samar Samar Ringan Kecil Basih Nggak Apa Banyak Orang Yang Tidak Tahu Bahwasannya Pergerakan Shubhan Itu adalah Hal Yang Dilarang Oleh Allah Apa Contohnya Nah Misalnya Contoh Ringannya Itu Adalah Oh Gini Kalian Dilarang Oleh Sekolah Memberikan Hadiah Untuk Ustazah Ustazah Yang ada Di Ulun Nah Itu Peraturan Dari Yayasan Dan Dari Sekolah Juga Apa Tujuannya Itu Misalnya Kalian Ngasih Kado Si Anak Kelas 8A Dan 8B Memberikan Kado Untuk Ustazah Ila Semua Satu Orang Satu Sementara Ustazah Yang lain Tidak Dapat Nah Itu Apa Namanya Itu Merupakan Suatu Istilahnya Itu Apa Ya Kesenjangan Seperti Itu Jadi Walaupun Istilahnya Guru-guru Yang lain Itu Biasa Aja Tapi Pasti Dalam Hati Kecil Dalam Hati Kecilnya Itu Ada Perasaan Yang Tidak Iya Allah Enak Kali Ya Jadi Selalu Dapat Kado Itu Bisa Terjadi Timbulnya Perasaan Hasad Nah Jadi Sekolah Kita Tidak Melakukan Tidak Membolehkan Hal Seperti Itu Agar Apa Namanya Tidak Ada Yang Merasa Hasad Sesama Yang Ada Disini Jadi Namun Tapi Kami Kalau Mengasih Hadiah Boleh Enggak Nah Kalau Kalian Mengasih Hadiah Silahkan Berbentuk Makanan Tapi Jangan Untuk Satu Orang Kalau Kalian Mampu Berikan Untuk Kami Yang Ada Disini Semua Seperti Tapi Kalau Tidak Mampu Sudah Lebih Baik Tidak Usah Diberikan Seperti Itu Ya Nah Itu Merupakan Perkara Perkara Syubahad Apabila Kami Menerima Hadiah Dari Kalian Pun Itu Kami Termasuk Melakukan Perkara Yang Haram Kenapa Karena Yang pertama Itu Merupakan Dilarang Dari Yayasan Baru Yang kedua Bisa Menimbulkan Hasad Dari Usah-usah Yang Lain Nah Jadi Itu Merupakan Salah Satu Perkara Syubahad Yang Harus Kami Hindarkan Sebagai Guru Jadi Untuk Kalian Silahkan Pelajari Bahwasannya Ketika Yang Memberi Kalau Sanggup Silahkan Beri Untuk Semuanya Tapi Kalau Tidak Sanggup Silahkan Untuk Tidak Memberi Seperti Itu Semoga Kalian Sedikit Paham Arti Dari Itu Oke Nah Contoh Perkara Syubahad Yang Lain Itu Sebenarnya Banyak Sekali Ahwat Seperti Kita Misalnya Kayak Apa Namanya Itu Kayak Kita Pake Oppo Nah Itu Sebenarnya Tidak Boleh Ahwat Tapi Banyak Orang Yang Tau Kan Bahwasannya Itu Perkara Yang Haram Banyak Riba Disitu Nah Terus Kita Kayak Pake Gope Juga Itu Syubahad Itu Sangat Besar Syubahad Jadi Kalau Bisa Kalian Yang Sudah Paham Itu Silahkan Dihindari Kenapa Usazah Pake Gope Itu Haram Kenapa Pake Oppo Itu Haram Nah Coba Bayangkan Ketika Orang Yang Bayar Biasa Atau Bayar Tunai Kenapa Kenapa Bisa Bisa Lebih Mahal Dengan Orang Yang Bayar Oppo Atau Pakai Gope Gitu Kan Nah Disitu Letak Ribanya Atau Disitu Letak Perkara Syubahad Seperti Itu Kenapa Kalau Misalnya Pakai Oppo Harganya Rp5.000 Terus Pakai Terus Terus Kalau Misalnya Terus Kalau Misalnya Pakai Tunai Itu Juga Rp5.000 Nah Itu Boleh Tapi Perbandingannya Itu Sangat Jauh Orang Yang Pake Oppo Bisa Sampai Seribu Sementara Yang Tunai Itu Sampai Rp5.000 Nah Itu Adalah Perkara Syubahad Yang Harus Kalian Hindari Seperti Yang Tadi Banyak Orang Yang Tidak Tau Bahwa Itu Perkara Syub Syubahad Seperti Itu Jadi Ketika Kalian Ingin Menaiki Grab Atau Gojek Atau Apapun Silahkan Tapi Usahakan Untuk Membayar Tunai Jangan Lagi Menggunakan Gopi Atau Oppo Dan Yang Lain Semoga Kita Terhindar Dari Perkara Perkara Syubahad Agar Kita Termasuk Orang Orang Yang Diberi Jiwa Kehalan Di Dalam Tubuh Kita Allahumma Amin Seperti Ini Lihat Apabila Barang Siapa Yang Menjauhkan Perkara Syubahad Maka Dia akan Membersihkan Agama Masya Allah Dan Kehormatannya Jadi Kalau kita Betul-betul Masya Allah Ini Syubahad Anda tidak boleh Melakukannya Insya Allah Agama Dan Kehormatannya Terjaga Bersih Amin Nah Dan Coba Lihat Selanjutnya Dan Barang Siapa Yang Mengerjakan Syubahad Dan Dia akan Termasuk Mengerjakan Perkara-perkara Yang Haram Jadi Kita Sepele Gak Banyak Orang Yang Maka Maka Seperti Seperti Sekarang Sudah Familiar Bahwasannya Hal-hal Yang Kayaknya Gak Pasalah Gitu Dilaksanakan Nah Itulah Akhwat Kalian Sebagai Orang Yang Penuntut Ilmu Sebagai Orang Yang Belajar Ilmu Syari Harusnya Kalian Yang Tahu Kalian Yang Mendakwahi Atau Yang Beritahu Orang Yang Tidak Tahu Siapa Misalnya Orang Terdekat Kalian Yang Tidak Mengerti Bahwasannya Itu Perkara Yang Haram Perkara Subahad Maka Kalian Melaksanakan Seperti Itu Sangat Sepele Sangat Sepele Seperti Itu Ya Khawat Contoh Yang Lain Aja Apa Coba Lihat Karroi Ya Ra'ah Hawlal Hima Yushiku An Yartafihi Nah Karroi Ada Seorang Pengembala Kambing Yang Dia Mengembala Di Daerah Larangan Terus Di Daerah Larangan Tempat Tersebut Jadi Milik Orang Lain Itu Daerah Larangan Kalian Pernah Baca Bahwasannya Ada tulisan Dilarang Parkir Di Tempat Ini Dilarang Berdiri Di Depan Ini Dilarang Masih Kawasan Itu Sudah Ada Larangan Jelas Sudah Ada Larangan Tetapi Masih Saja Ada Yang Melaksanakan Atau Yang Memasuki Daerah Tersebut Nah Itu Sudah Jelas Tidak Boleh Maka Dia Melakukan Perkara Yang Haram Nah Jadi Si Pengembala Kambing Ini Dia Mengembala Beberapa Ekor Kambing Yang Apa Namanya Itu Mungkin Padang Rumputnya Itu Ada Sebuah Tanah Atau Sebidang Tanah Yang Sudah Dipanggar Sama Pemilik Tanah Dan Terjelas Dilarang Masuk Nah Si Pengembala Kambing Ini Dia Masya Allah Takut Dia Bahwasannya Nanti Kambing Kambing Ini Bisa Masuk Kedalam Tanah Itu Nah Dia Takut Akan Melakukan Perkara Perkara Syubahad Atau Haram Jadi Sehingga Dia Pun Apa Membawa Kambing Yang Tadi Ke Tempat Yang Lebih Aman Atau Jauh Dari Daerah Larangan Tersebut Nah Kenapa Kita Harus Mematuhi Itu Tengah Ini Jadi Setiap Raja Itu Memiliki Apa Setiap Raja Itu Memiliki Tanah Larangan Tuh Maksudnya Apa Contoh Ketika Kalian Di Sekolah Nah Ketika Kalian Di Sekolah Siapa Raja Di Sini Yaitu Kepala Sekolah Nah Jadi Kepala Sekolah Itu Merikan Peraturan Kepada Kalian Harus Memakai Pakaian Sher Memakai Hensok Memakai Apa Namanya Itu B Apa Ciput Kayak Gitu Kan Memakai Kaos Kaki Seperti Itu Nah Itu Ini Ulunuha Ini Daerah Kekuasaan Kepala Sekolah Ketika Di Sekolah Nah Jadi Kalian Sebagai Apa Ya Kita Bilang Disini Sebagai Orang Yang Memasuki Daerah Sini Wajib Mengikuti Peraturan Apa-apa Saja Yang Ada Di Sekolah Seperti Itu Apabila Kalian Tidak Mengikuti Peraturan Sekolah Maka Akan Kami Hukum Seperti Itu Jadi Karena Kami Hukum Agar Kalian Tidak Kalian Berdosa Enggak Misalnya Berdosa Kayak Gitu Atau Istilahnya Kalian Melakukan Perkara-perkara Yang Tidak Tidak Baik Misalnya Disuruh Kepala Sekolah Akhwat Wajib Memakai Kaos Kaki Ketika Keluar Kelas Kalian Tidak Memakai Kaos Kaki Nah Itu Sama Kalian Melakukan Perkara Yang Haram Atau Tidak Melakukan Peraturan Dari Raja Yang Ada Di Sekolah Kalian Seperti Itu Contoh Raja Selain Kalau Di Sekolah Itu Kepala Sekolah Nah Raja Di Bumi Ini Siapa Yaitu Allah Nah Allah Itu Memiliki Maka Allah Itu Sebagai Raja Memiliki Hal-hal Yang Hak Yang Diharamkannya Untuk Umatnya Apa Contohnya Banyak Salah Satunya Adalah Tidak Boleh Pacaran Tidak Boleh Berzina Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Sangat Sederhana Itu Yaitu Apa Kenapa Kalian Dilarang Pacaran Karena Allah Tidak Mau Kalian Melakukan Perzinaan Perzinaan Yang Lain Kenapa Orang yang pacaran Sudah pasti Banyak Hal-hal Yang Melakukan Yang Pertama Mungkin Chattingan Yang Pertama Baru Yang Kedua Sok-sok Jumpaan Yang Ketiga Sok-sok Makan Sama Yang Keempat Sok-sok Semua Segala Sok Dan Akhirnya Apa Orang Yang kebablasan Itu Bisa Terjadi Hal-hal Yang Tidak Dilinginkan Semoga Anak-anak Usada Semua Terutama Yang kelas Lapan Terhindar Dari Maksiat-maksiat Yang namanya Berzina Amin Ya Allah Semoga Anak-anak Usada Semua Anak-anak Yang Solehah Tuh Ingatlah Akhwat Perempuan Itu Sangat Sulit Menjaganya Kesentuh Sikit Bebekas Tapi Kalau Laki-laki Mau kesentuh Kaya Mana pun Gak ada Bekasnya Gak ada Orang Tau Apalagi Kita Perempuan Itu Aduh Betul-betul Yang Dijaga Akhwat Kami Sebagai Usada Disini Itu pun Stres Aduh Nanti Apalagi Orang tua Orang tua Kalian Itu Pasti Sangat Sedih Ketika Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kepada Anak Perempuannya Gitu Jadi Kami Disini Melarang Kalian Itu Bukan Tandanya Kami Benci Sama Kalian Tapi Tandanya Kalian Itu Tandanya Kami Itu Sayang Sama Kalian Nah Ingatlah Akhwat Jadilah Seorang Wanita Atau Sebagai Seorang Kita Ibaratkan Seorang Itu Ada Sekuntum Bunga Jadilah Sekuntum Bunga Yang Berada Di Tepi Jurang Jadi Orang Itu Hanya Bisa Melihat Aja Tak Bisa Menyentuh Kita Tapi Kalau Kita Berada Menjadi Bunga Di Tepi Jalan Atau Bunga Yang Di Tempat Yang Apa Namanya Itu Mudah Untuk Disentuh Orang Contohnya Kita Berada Bunga Di Tepi Jalan Mudah Kali Orang Muti Kemudian Orang Jentuhnya Pemuda Kemudian Orang Merusaknya Apalagi Nah Jadi Siapa yang Menjaga Diri Kalian Kalian Sendiri Kalian Itu Sebagai Perempuan Harus Tahu Bagaimana Menjaga Diri Kalian Agar Menjadi Perempuan Yang Baik Ingatlah Ketika Kita Menjadi Perempuan Yang Apa Namanya Baik Atau Apa Menjaga Diri Kita Laki-laki Sangat Segan Kepada Kita Contohnya Ketika Kalian Mungkin Ada Saudara Kalian Yang Tidak Menutup Aurat Atau Berpakaian Tidak Menutup Aurat Kalian Coba Kalian Jalan Sama Dia Anti Sama Saudara Anti Yang Tidak Memakai Jilbab Apa Kira-kira Respon Orang Ketika Kita Mungkin Laki Segan Ucap Salam Ya Allah Atau Kalau Misalnya Apa Mereka Itu Ucap Salam Tapi Kalau Orang-orang Yang Apa Itu Coba Bayangkan Pasti Yang 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 Jadi Yang Buat Orang Sgan Sama Kita Itu Dari Kita Sendiri Bukan Orang Lain Seperti Itu Kita Lanjut Ala Wa Inna Fil Jasadi Mutrah Jadi Dalam Seluruh Jasad Tubuh Manusia Itu Ada Namanya Mutrah Apa Itu Mutrah Segumpal Daging Nah Iza Solahat Solahal Jasad Dukulluhu Solahat Artinya Baik Jadi Apabila Daging Tadi Baik Baik Seluruh Tubuh Kita Kalau Misalnya Kita Beriman Punya Ilmu Tahu Hal-hal Yang Baik Dan Benar Baik Jasad Yang Ada Di Dalam Diri Kita Baik Itu Mutrah Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Takut Kita Melakukan Hal-hal Yang Haram Pasti Insyaallah Takut Misalnya Kita Tahu Ya Allah Lindungilah Anda Dari Perkara-perkara Berzina Ya Allah Setiap Hari Berdas Ya Allah Berikan Anda Jodoh Yang Soleh Misalnya Seperti Itu Takut Takut Jasad Si Mutguh Tadi Pun Ketika Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Dia Langsung Tapi Kalau Si Mutguh Tadi Fasad Maka Akan Mudah Dia Melaksanakan Yang Namanya Perkara Yang Haram Apa Mutguh Tadi Itu Adalah Hati Jadi Hati Ini Mudah Terbolak Balik Sangat Mudah Jadi Kita Sebagai Pemilik Mutukah Kita harus Tahu Bagaimana Hal-hal Yang harus Kita Lakukan Agar Mutukah Kita Terjaga Dari Hal-hal Yang Haram Ya Akhwatiya Rahul Bukhari Wa Muslim Mungkin Untuk Penjelasan Hadith Keenam Ini Saja Semoga Anak-anak Usazah Paham Maksud Dari Hadith Keenam Ini Sangat Mudah Diterima Oleh Pemikiran Kalau kita Memiliki Ilmu Seperti Itu Dan Semoga Anak-anak Usazah Terlindung Dari Perkara-perkara Shubhat Dan Yang Haram Dan Kita Menjadi Anak-anak Yang Baik Dan Soleh Soleh Allahumma Amin Nah Seperti Biasa Kalian Mengirimkan Rekaman Ke Google Drive Yang Pernah Usazah Kasih Atau Kalau Tidak Punya Atau Misalnya Sudah Hilang Minta Sama Nabila Atau Sama Khalisah Ya Akhwat Nah Kalau Sudah Mengirim Biasa Usazah Anak Nabila Kelas 8B Telah Mengirimkan Audio Jam Segini Seperti Biasa Biar Dicek Susah Kenapa Harus Pakai Itu Iya Kalau Pakai HP Dia Tidak Ada Bertinggal Yang Pertama Baru Yang Kedua Itu Memori Penuh Ya Oke Semoga Kita Semoga Tetap Semangat Melakukan Proses Kegiatan Pembelajaran Sehat Sehat Jaga Waktu Istirahat Yang Cukup Banyak Minum Air Putih Dan Makan Sayur Tuh Oke Bagi Yang Kemarin Kemarin Belok Di Semester Sebelum PTS Itu Masih Malas Untuk Setoran Itu Kami Tandai Orang-orang Semoga Setelah PTS Ini Dia Bisa Menjadi Anak Murid Yang Soleh Selalu Mengerjakan Apabila Tidak Mengerjakan Siap-siap Dipanggil Ke sekolah Untuk Belajar Di sekolah Paham Oke Mungkin Ini Aja Yang Bisa Usaha Sampaikan Kurang Lebihnya Usaha Mohon Maaf Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai